Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Osun Droid kesempatan kali ini saya kembali mereview ROM Custom yang dilasarkan pada porting ROG PON 6 UI atau ROG UI 13 dari ROG PON 6D untuk ponsel kalian Redmi Note 8 Ginggu maupun Willow sebelum kita membahas lebih jauh bagi kalian yang mungkin baru bergabung dengan channel ini jangan lupa aktifkan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian terus mendapat update saat Osun Droid membuat video yang terbaru buat ponsel-ponsel kalian baik ya, kita langsung lihat lebih jauh tentang ROM yang ada di hadapan kita kali ini kita periksa about ROM ya disini info ponselnya tentang Asus A221 ya untuk versi Androidnya menggunakan Android yang paling baru saat ini yaitu Android 13 sebelumnya kalau kalian mengikuti channel ini sudah banyak ya ROM ROG UI yang sudah kita aplikasikan di ponsel Redmi Note 8 kita kalau kalian mengikuti channel ini dari Android 12 ya dan kini Android 13 juga sudah hadir ya versi kernelnya ini menggunakan kernel Ryzen MIUI Gear lanjut untuk pembahasan kita yaitu mengenai display ya ROM ini sangat smooth dan lancar banget ya kalau misalnya ROM ini sangat cepat ya tidak lag-lag kalau kalian menggunakan ROM ini lalu untuk dukungan stok wallpaper juga penuh seperti ROG PON 6D yang kalian bisa menerapkan dan mengganti wallpaper yang mungkin yang kalian sukai yang tentunya semuanya ala gamer pada bagian stok kalian bisa memeriksa disini lalu nanti juga kalian bisa menerapkan tema lainnya di tema manager pada tema manager ini kalian bisa memilih mendownload dan juga memasang wallpaper video atau wallpaper dinamis yang semuanya seperti yang saya katakan tadi yaitu semua ala gamer Indonesia atau gamer dunia juga seperti game apa world power popular dari berbagai game jadi ini bukanlah sebuah ROM mod ataupun ROM AUSB ataupun MIUI yang ditambahkan beberapa tema untuk menjadi ROG namun disini adalah ROM asli yaitu ROM ROG UI yang di porting agar bisa berjalan di ponsel yang kita miliki yaitu Xiaomi Redmi Note 8 bagi kalian yang menerapisi Realme 3 Pro kalian bisa melihat video saya sebelumnya tampilannya kalian nanti bisa mengatur lebih tentang tampilan pada bagian setting lalu display ya seperti laju penergaran pada layar disini mendukung sampai 60Hz always on display panel mengaktifkan screen saver ataupun lainnya oke untuk user experience ROM ini tidak perlu kalian mengisal japps ataupun magis karena semua itu sudah include di dalam ROM port ini lalu untuk segi keamanan layar sendiri disini mendukung hingga fast unlock juga bisa ya teman-teman namun sayangnya saya belum sempat untuk menguji karena disini kamera stock tidak saya masukkan kamera apapun nanti kalian bisa mencoba salah satu Gcam untuk Gingo yang pastinya lebih bagus aplikasi stock cuma seperti ini ya teman-teman tidak banyak lalu untuk fitur lainnya kalian bisa memeriksa lanjutan disini ada manager software yang dengan mudah memanage ponsel kalian menghapus charge system dan lain sebagainya saya mencoba memasukkan game Genie atau game broadcaster dari ROG namun sayangnya kedua hal tersebut force close ya teman-teman tidak bisa digunakan ini jika ingin menggunakan profil sistem ya silahkan menggunakan profil sistem stock android murni ataupun asus yang dikustomisasi selanjutnya untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman control center nya cukup fungsional menurut saya untuk performa saya rasa disini menggunakan kernel miwi racer yang tentunya kernel yang cukup bagus ya untuk memanage game seperti yang saya katakan tadi saya memasukkan game Genie asli ROG tapi tidak bisa force close game broadcaster juga demikian kamu bisa menggunakan pihak ketiga greenshark di playstore untuk game poster jika kalian ingin menggunakan game poster ya oke itu saya rasa untuk user experience kita lanjutkan untuk panduan cara install ROM ini di Xiaomi Redmi Note 8 bagi kamu yang pengen install ROM ini disarankan untuk menggunakan recovery orang fox yang terbaru yang seperti saya gunakan link downloadnya ada yang sudah saya bahas kemarin support dengan Android 13 atau bisa mengekip Android 13 dengan bagus ya lalu kalian bisa mencandangkan data kalian yang penting seperti modem FS dan lain lalu kalian masuk menu wipe lalu hapus Delphic ke sistem metadata data charge dan juga vendor kalian jika sudah disarankan ya untuk memformat data jika kalian berasal dari Android di bawah atau di atas saya rasa di atas jarang ya karena ini Android 13 lalu kalian install ROM nya tinggal swipe saja ke kanan lalu tidak perlu install apapun ya teman-teman kalian bisa meresess sistem kalau mau resess kalau tidak ya kalian bisa langsung reboot ponsel kalian ke sistem dan tunggu proses tersebut sampai masuk ke menu home screen ini adalah ROM global ya teman-teman jadi hampir semua bahasa didukung ya saya rasa karena disini kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia jika kalian berada di wilayah atau lebih cocok menggunakan bahasa apapun jika kalian pengen memilihnya pada bagian setelan lalu mengubah bahasa ini lalu apa yang yang bekerja atau apakah ada bug ya teman-teman disini saya belum menemukan bug apapun ya teman-teman disini hotspot wifi juga saya gunakan dengan lancar flashlight ini juga menyala ya teman-teman jadi kalau kalian nanti menemukan jangan lupa untuk info kan di kolom komentar siapa tahu kita bisa memperbaikinya ke depan menjadi lebih baik dengan informasi dan dukungan dari kalian tentunya oke untuk kesimpulannya tentu saja ROM ini bisa kalian gunakan adem dan juga merusaknya nyaman dan tentunya keren untuk kalian pakai sebagai heran sampai jumpa di kesempatan selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati